Jadi orang tua yang takut, apalagi zaman ini zaman yang penuh fitnah, pergaulan dimana-mana, na'udzubillah, kita gak bisa ngawasin anak kita 24 jam, jangan lupa keluarkan sadaqah, walaupun mampunya sedikit, keluarkan sedikit, dengan niatan apa? Semoga Allah menjaga anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita, supaya apa sedekah tadi keberkahannya menjadikan keluarga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah asar, sempit disebutkan dulu ada salah seorang wanita, bawa anaknya jalan, bawa sangu, roti, kecil, roti, di tengah-tengah jalan di padang pasir, ibu tadi bilang sama anaknya, ibu tak sholat nak, kau duduk disini, ini makanan, pegang, makan. Ibunya sholat, anaknya disebelahnya bawa roti tadi sambil makan, tengah-tengah makan ada perampok lewat, anak itu diculik. Ngerampok anak zaman dulu dijual jadi budak, maka sholat-sholat ibunya nangis, kadang melihat apa anaknya diambil sama perampok, yang tersisa roti tadi yang jatuh. Anaknya masih makan roti ketika diambil rotinya jatuh. Ibunya sambil megang roti tadi nangis, ya Rabb minta sama Allah, ya Rabb bagaimana ini anak saya diambil sama perampok. Dia seorang wanita sendiri, gak bisa ngejar perampoknya naik, kuda yang kencang, dia nangis, luar biasa minta sama Allah. Di tengah-tengah dalam keadaan dia sedih, ada fakir miskin yang lewat. Lihat di tangannya ibu-ibu tadi ada roti diminta, bu boleh gak saya minta rotinya, perut ini dari tadi belum kemasukan makan, saya lapar. Diberikan sama ibunya, ambil-ambil, karena dia pasti sedih, gak ngurus semua makanan, ambil-ambil, diberikan makanan tadi. Dan dia sedih, dia doa sama Allah Ta'ala, makanan ini masuk ke dalam perutnya, batni jaik ke perutnya orang yang lapar, sodakoh dari ibu tadi. Gak lama setelah fakir miskin itu lewat, datang orang yang naik kuda tadi yang menculek anaknya, bawa anaknya. Maka ibunya bingung, heran. Ini kenapa anak saya kau kembalikan? Kata perampok tadi, ya gak tau saya kenapa. Tadi saya waktu nyulek anak ini, tiba-tiba saya merasa sangat kesian kepada anak ini. Gak tega untuk menjual, digerakkan hatinya sama Allah untuk tidak tega. Digerakkan hatinya sama Allah untuk kembalikan ke ibunya, dibalikkan. Berkat apa? Berkat sodakoh. Jadi orang yang sodakoh ini manfaatnya, manfaatnya sangat besar. Sedekah di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala selain menghilangkan kesalahan atau menjadi pelebur dosa, juga bisa menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.